Intro Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Eliza Hasan. Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli terkait dengan atau perihal penyebutan daerah Tanjung Priuk melahirkan kriminalitas. Tentu saja pernyataan ini menghebohkan atau menimbulkan beberapa kontroversi seperti itu di tengah masyarakat. Terkait dengan hal ini, saya sudah bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Apa kabar Pak? Kabar baik Eliza. Ini begitu ramai sekarang membicarakan seorang Yasona Lawli. Jadi itu sebetulnya ketidakpahaman tidak mendengar secara utuh. Itu hari di mana ada kita di lapas narkotika Cipinang, ada Menteri Sosial, ada Kepala BNN, ada KBNPT. Bahkan sesudah saya menjelaskan konsep tentang kriminalitas, mereka mengatakan, wah baru jelas. Dan mereka justru mengatakan, wah ini perlu penjelasan seperti ini. Jadi kadang-kadang media itu kan tidak memahami konteksnya utuhnya. Dan ada orang memanfaatkan ini untuk membuat heboh. Yang saya sedih itu kan ada anggota DPR justru. Yang mengkutip hanya sepotong dan memviralkannya. Dan disambut yang lain-lain. Itu kan menyedihkan kalau sebagai anggota DPR kan yang bersangkutan cukup lah nanya. Kan disitu ada nanya ke saya atau tanya KBNN, nanya KBNPT, siapa yang hadir disitu. Nanya ke kalapas, nanya apa, nanya dirijen pasnya. Benar nggak konteksnya begitu? Nah ini untuk membenarkan atau meluruskan ya sebenarnya apa sih tujuannya? Atau mungkin atas belakang Anda mengatakan hal ini itu apa sebenarnya? Jadi waktu itu kita berbicara tentang crime, kejahatan. Disitu kan lapas narkotika. Saya katakan kepada mereka. Kejahatan, jadi kejahatan itu adalah faktor disebabkan oleh faktor-faktor sosial ketimbang faktor-faktor genetik, biologis. Saya bilang crime is a social problems. Create by social problems. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Jadi dia bukan produk genetik. Karena saya melihat belakangan ini, saya katakan masyarakat terlalu punitif melihat kepada narapidana-narapidana ini. Oleh karena dia adalah masalah sosial, masalah problem, maka masyarakat harus ikut bersama-sama. Jangan terlalu punitif. Orang-orang yang dalam lapas itu adalah juga masyarakat yang oleh karena satu lain hal, bukan karena memang dia itu born criminal, karena genetiknya menjadi criminal, tetapi social problems, maka kita harus mengatasi faktor-faktor sosial. Saya katakan begini, di daerah-daerah slums areas, daerah-daerah kumus, kumu, lebih cenderung melahirkan faktor-faktor kriminal genetik. Faktor-faktor yang membuat orang melakukan tindak pidana ketimbang daerah-daerah yang secara ekonomi mapan, katakanlah menteng. Dan di daerah-daerah slums area, ada di Tanjung Priuk misalnya. Saya katakan kepada mereka, maka kita harus memahaminya persoalan ini, maka kita root causes-nya yang kita harus selesaikan. Yaitu mengatasi kemimpinan, memperbaiki daerah kumuh, itu intinya sebetulnya. Jadi akar permasalahannya yang harus di... Akar permasalahannya. Penemuan, penyebutan daerah, it's not, it has nothing to do dengan mengatakan bahwa piuk itu semua adalah kriminal. Tidak, itu adalah jumping ke conclusion. Bahkan saya mengatakan, membuktikan bahwa crime is not a genetic problem, kalaupun ada faktor genetik, itu kecil sekali. Kecil sekali. Saya katakan, kasih kepada saya dua bayi yang baru lahir. Saya katakan, satu bayi dilahirkan di menteng, ibunya profesor, ayahnya orang kaya. Satu lahir di daerah slums area, katakan di sekitar Tanjung Priuk atau di mana saja, yang di daerah kumuh, ibunya pelacur, ayahnya bandit, ya saya katakan, kasih kepada saya. Sekarang kita tukar, anak yang dari slums area, kita taruh, tinggal dipelihara oleh orang yang di menteng, anak yang di menteng, yang betul-betul ayahnya, betul-betul sumber, ibunya profesor, ayahnya, lahir di pelihara di slums area, katakan, memang saya menyebut Tanjung Priuk ada di daerah slums area, kemudian lihat 20 tahun berikutnya. Anak yang di menteng itu, walaupun dia lahir dari bibit yang bagus, lebih cenderung melakukan perbuatan kriminal, karena dia di race di lingkungan sosial dan ekonomi dan kekumuhan, dibandingkan dengan anak Tanjung Priuk ini akan menjadi lebih baik, karena dia di race di sini. Nah, apa yang pesan kita sampaikan adalah, saya katakan, maka kalian di dalam melihat orang-orang yang dilapas ini, jangan punitif. Saya katakan, lihat bahwa crime is a social product, it's not a genetic product. Maka oleh karenanya melihat orang-orang warga binaan, narapidana, kita harus melihat konteksnya secara utuh. Saya ini profesor kriminologi, S3 saya di bidang kriminologi. Saya tahu benar faktor-faktor kriminogenik daripada crimes. Memang ada dulu teori dari Cesarea Lombroso, yang mengatakan pada born criminal, orang-orang jahat itu adalah ditentukan dengan bentuk fisiknya. Wah, yang sangar, yang ini. Yang ini, setelah kita lihat secara scientific research, hasil-hasilnya, faktor genetik itu merkontribusi kecil. Lebih besar adalah faktor-faktor sosial. Kemiskinan, kegumuhan, disintegrasi sosial. Itu sebetulnya yang ditangkap oleh orang-orang. Ini penyebutan Tanjung Priuk. Bahkan kalau mereka mau lebih baik, saya katakan, justru anak yang dari Tanjung Priuk, walaupun dilahirkan, tapi dilahirkan di dalam suatu kondisi lingkungan yang lebih baik, dia pasti akan lebih baik. Walaupun dia lahir dari suatu tempat yang kumuh, dari penjahat ayahnya, tapi kalau dia di-raise, maka untuk itulah tanggung jawab sosial, masyarakat menurunkan kemiskinan. Syukurlah sekarang dari data statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia sudah menurun. Nah, itu tugas kita. Nah, ini yang saya tidak suka. Langsung diviralkan tanpa melihat konteks yang sebenarnya bahwa seolah-olah menyebutkan, ya Tanjung Priuk itu adalah sumber kriminal. Kamu! Oke, baik. Saya ini belum terlaku, saya belum terlalu jelek, dan sense of politics saya belum terlalu jelek. Jadi sebenarnya ingin Anda jelaskan, bahwa sebenarnya sebuah, atau kita bisa katakan sebuah kriminalitas, itu bukan sebuah genetik, tapi memang lahir dari... Di mana-mana slums areas... Bisa muncul di karena ada lingkungan yang tidak benar seperti itu. Mengapa Harlem di Amerika Serikat? Oke. Harlem di Amerika Serikat memproduksi banyak crimes di sana. Karena memang Harlem, daerah di mana banyak black, tetapi black yang miskin, banyak tingkat perceraian orang tua, banyak disintegrasi sosial, makanya melahirkan lebih banyak crimes dibanding dengan Upper Manhattan. Karena apa? Kondisi sosial yang memproduksi, bukan karena mereka black, mereka memang orang mengatakan genetik black, orang hitam. Jadi tidak itu. Baik, baik. Australia adalah tempat pembuangan kaum penjahat. Tapi lihat sekarang Australia, apa memang penjahat justru jauh lebih baik. Bukan genetik. Kalau betul-betul genetik yang berkontribusi, ya Australia mungkin negara penjahat. Tapi not that one. Nah, yang saya kesalkan dan sesalkan, tanpa melihat utuh semua apa yang kita maksudkan, diputer hanya mengambil kata Tanjung Priok, heboh si dunia. Ini kita sesalkan. Out of context, tapi saras ada tujuan politiknya. Oke, tahan di situ dulu Pak Yusuna. Kita akan kembali usai judah pemirsa, tetap laber sama kami.